Bab 11 yang berjudul The South East Sky Hotel akan kita dengarkan bersama-sama Audio Toon Lovers masih dalam rangkaian kisah Sangkowaris Tunggal buah karya Aditya Jet Li. Let's check it out together, enjoy listening. Mobil yang dikendarainya terus melaju kencang, membelah jalanan kota dan memasuki sebuah pelataran hotel bintang lima. Dari namanya saja Dion tahu dari Kipori bahwa hotel itu miliknya. Dion memartirkan mobilnya di samping hotel. Saat itu suasana sepi, tak ada satupun yang melihat Dion memartirkan mobilnya di sana. Kebetulan, sapam yang berjaga sedang mempunyai hajat di kamar kecil. Sementara tiga lainnya sedang melakukan pergantian giliran jaga. Jadi, di waktu pergantian shift itulah, Dion masuk ke pelataran hotel tersebut tanpa melalui pemeriksaan lagi. Hotel yang dikunjungi Dion sangat besar dan megah menempati area seluas 30 arel. Tingginya saja sampai 60 lantai dengan ketersediaan kamar yang banyak dan bervariasi di dalamnya. Kamar yang tersedia antara lain, standard room, superior room, deluxe room, junior suite room, Sweet room, president suite atau penthouse suite, single room, twin room, double room, family atau triple room, connecting room, nervy room, accessible atau disabled room, smoking atau non-smoking room, cabana room dan lain sebagainya. Fasilitas yang ditawarkan jangan ditanya lagi, standard room saja jangan dibayangkan sama seperti kamar biasa pada hotel bintang lain. Tapi, di hotel bintang lima, fasilitasnya cukup mewah. Setelah memarkirkan mobilnya, Dion melangkah memasuki lobi hotel, tapi dia lupa saat itu dia belum berganti baju sejak diusir dari rumah mantan istrinya. Ah, sial, kenapa aku lupa ya belum berganti baju? Ah, sudahlah, nanti di kamar aku akan mandi dan berganti baju atau memesan layanan pembelian baju baru. Penampilan Dion yang acak-acakan itu tentu saja membuat beberapa gadis resepsionis menjadi terkejut dan tidak percaya. Kenapa bisa ada pengemis atau gagal yang masuk ke hotel itu? Di mana para penjaga? Pikir mereka. Tapi, sebagai seorang resepsionis yang sudah profesional, mereka tetap melayani Dion dengan baik. Selamat sore, Tuan. Apa yang bisa kami bantu? Sapa salah seorang resepsionis sesopan mungkin? Aku membutuhkan kamar terbaik di hotel ini. Apakah ada? Tanya Dion merasa tidak bersalah. Maaf, Tuan. Apakah Tuan sudah reservasi sebelumnya? Belum sih. Aku masuk begitu saja dan langsung memesan kamar. Jawab Dion enteng. Kalau Tuan belum memesan kamar, kami tidak bisa melayani Tuan hari ini kecuali kamar standar, Tuan. Jawab resepsionis itu mulai tidak senang. Apakah ini peraturan hotel atau sengaja dibuat oleh kalian? Tanya Dion sedikit kesal. Dia mulai berpikir dimanapun dia berada, selalu dianggap gembel. Apakah orang menilai buku dari sampulnya saja? Malang sekali nasibmu, Dion, Dion. Salahmu juga sih, Dion. Kenapa juga terus berpakaian lusuh seperti itu? Mana koyak lagi? Kau kan kaya. Uangmu banyak. Kenapa juga tidak berpikiran untuk membeli baju baru? Monolog Dion bertubi-tubi dalam hatinya. Pelayan yang melihat Dion mulai marah, balas bersikap arogan. Padahal itu sangat dilarang di sebuah hotel ternama, bahkan di hotel kelas melatih sekalipun. Resepsionis yang melayani Dion adalah orang baru dan sedang magam di sana. Pantas kalau dia bersikap sedikit kurang baik pada tamu hotel yang datang. Kalau Tuhan tidak mampu untuk menyewa kamar hotel di sini, lebih baik Tuhan pergi saja dari sini, daripada mengotori pemandangan tamu yang lain. Ceptusnya kasar. Apa kau bilang? Aku tidak mampu menyewa kamar di hotel ini. Ya, dari penampilannya saja kau terlihat seperti seorang pengemis gembel yang sok-sokan mau menyewa kamar hotel bingang lima ini. Ngaca dong. Jawab resepsionis itu ketus. Dengar ya, aku datang ke sini dengan niat untuk menyewa kamar. Tapi kau malah bersikap arogan di sini, apakah kau tidak takut dipecat oleh atasanmu? Tanya Dion sudah tidak peduli lagi dengan kesopanan. Dion paling tidak suka kalau dibentak-bentak oleh seorang perempuan. Apalagi oleh seorang laki-laki. Baginya sudah cukup dihina selama setahun oleh Jasmine. Mantan istrinya, juga keluarganya Dulu. Pada dasarnya, Dion adalah orang yang sudah penyang makan asam garam kehidupan keras di jalanan. Sebelum ditemukan tidak berdaya oleh Tuan Wolf yang menyelamatkannya. Hari ini dia mendapatkan lagi hinaan itu dari seorang perempuan karyawan hotel miliknya pula. Tak bisa dibiarkan batinnya. Katakan apa yang harus aku lakukan agar bisa menginap di hotel ini? Tanya Dion tak mau tahu. Sudah aku katakan. Kata resepsionis itu tanpa segan-segan lagi pada Dion. Tidak menggunakan kata saya dan Tuan lagi padanya. Kami tidak bisa memenuhi permintaan untuk mendapatkan kamar tanpa pemesanan terlebih dahulu. Dengar itu. Sekarang pergi. Mendengar perlakuan kasar dari yang notabene-nya karyawannya sendiri dan merasa diusir membuat Dion terselut emosinya. Tapi tak ada yang bisa dibuatnya saat itu karena kakeknya belum menurunkan kekuasaan resmi padanya. Tunggu waktunya. Dion membatin lagi. Ada apa ini? Kenapa ribut-ribut di lobby hotel? Tanya seorang perempuan muda. Yang seumuran dengan Dion. Manager Shirley. Ini ada pengemis yang mau menginap di hotel ini. Dia malah ingin memesan kamar terbaik di hotel ini. Untuk sejenak wanita yang dipanggil dengan Shirley. Mengamati penampilan Dion yang terlihat acak-acakan. Pantas saja karyawannya menganggap dia pengemis. Bukan salahnya juga. Pikir Shirley. Apakah benar begitu? Kamu mau memesan kamar terbaik di hotel ini? Apakah kamu bisa? Tanya Shirley meragukan kemampuan Dion. Nona Shirley, kata Dion setelah memandang nentek di bajunya. Aku memang mau menginap di hotel ini. Dan aku memesan kamar terbaik apakah itu salah? Kamu memang tidak salah. Tapi untuk kamu ketahui kamar terbaik di hotel ini harganya sangat tinggi. Hanya orang-orang kaya yang mampu menempatinya. Katakan kamar apa yang hotel ini punya. Tak ada yang tak mampu kubayar. Ucap Dion kesal karena terus diremehkan. Gembel seperti ini berlagak sombong. Menanyakan harga kamar terbaik di sini. Mimpi. Tawa resepsionis itu lepas. Manager PO yang mendengar karyawannya. Menyelah pembicaraan mereka marah. Dan memberi kode untuk diam. Mendapat kode itu nyali resepsionis tersebut menciut tak berani bersuara lagi. Tidak ada salahnya untuk sekedar memberitahunya harga kamar terbaik di hotel ini. Kemudian dia mengambil list harga kamar di meja resepsionis. Dan memberikannya pada Dion dengan tasar. Dia berharap setelah Dion melihat daftar itu dia segera pergi. Tapi harapannya tidak kunjung terkabul. Dion masih tekum mengamati daftar harga sewa kamar dan spesifikasinya. Tiba-tiba Dion bersuara. Aku mau kamar ini untuk satu minggu. Seru Dion kuat tak sadar. Manager PO Sherry perkejut juga para gadis resepsionis itu. Ini Presiden Swift. Apa kau yakin? Harga semalam saja mencapai ratusan juta. Sudahlah jangan bermimpi. Sultan saja jarang menginap di ruangan itu. Apalagi kau yang kelihatan seperti pengengis. Pengengis. Ecek resepsionis sombong tadi tak bisa menutup mulutnya. Sekarang pergilah. Ujarnya lagi kesombongan mengalahkan manajernya. Kau pikir kau siapa? Batin Dion geram dan gerindam dengan gadis itu. Apakah kalian hanya melihat penampilan saja? Aku memang lusuh. Tapi aku punya uang. Kenapa tidak bisa menempati kamar itu? Untuk menginap saja repot. Tinggal pesan kamar bayar masuk udah. Ini ribet sekali. Unek-unek yang disampaikan oleh Dion membuat seluruh karyawan yang ada di situ termasuk para tamu menjadi terkejut dengan sikap Dion. Bagi mereka kejadian itu membuat mereka tidak nyaman. Mereka adalah warga kelas atas. Jadi sudah biasa menganggap orang gembel seperti Dion. Kutu yang sangat mengotori mata mereka. Geram dengan perdebatan tak kunjung selesai. Dion melempar kartu diamond miliknya ke arah resepsi. Sombong itu seraya berkata. Apiswa Siawati akan segera kembali audio dan lagu. Please wait for me. Don't go anywhere. To be continued. Bersambung. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis. Segera download Audio Tune.